Intro 2 orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona Emang sejak pertama muncul jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakuin? Tenang, video ini bisa jadi panduan untuk menjawab pertanyaan ini Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur Lewat sanalah, virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata Yang akhirnya menginfeksi tubuh kita Tapi yang mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini Bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan Makanya, sekarang catet ini Cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona Buat yang masih sehat, jangan pegang muka Sering cuci tangan pakai sabun Dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit Buanglah tisu ke tempat sampah tiap abis batuk atau bersin Cuci tangan setelahnya Lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter Ya, meskipun sederhana Semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya Intinya, jaga terus kesehatan Ikutin terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber terpercaya Biar makin banyak orang tahu gimana cara ngentin wabah virus corona Sebarin video ini Bukan ngebagiin info-info yang mungkin belum jelas kebenarannya Jangan panik dan tetaplah waspada Jangan panik dan tetaplah waspada